Pemirsa hari kedua beroperasi Taman Mini Indonesia Indah terlihat sepi pengunjung. Pihak pengelola memberikan diskon harga tiket buy one get one untuk menarik pengunjung ke Taman Mini. Di masa PSBB transisi Taman Mini Indonesia Indah hanya beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pihak pengelola membatasi kapasitas pengunjung yang masuk ke Taman Mini menjadi 2.000 orang per hari saja atau 50% kapasitas. Setiap pengunjung yang masuk juga wajib menggunakan masker. Diperiksa suh tubuhnya dan mencuci tangan sebelum dan setelah masuk wahana. Untuk meminimalisir kota fisik tiket masuk Taman Mini bisa dipesan secara daring melalui website resmi Taman Mini. Pengelola juga mengimbau pengunjung agar tiap transaksi yang dilakukan di kawasan Taman Mini dilakukan secara non-tunai. Sementara hari kedua Taman Impian Jaya Ancol dibuka, pantai yang berada di kawasan Ancol sejak pagi masih sepi pengunjung. Meski sepi, masih terdapat jumlah pengunjung yang menghabiskan aktivitas pagi tadi dengan bersepeda. Meski sudah boleh dibuka untuk umum, sejumlah spot yang sudah dibuka salah satunya adalah kawasan pantai Ancol ini sudah terlihat protokol kesehatan yang diterapkan pengelola. Yang ini adanya sejumlah wastafel di sepanjang kawasan beach pool agar masyarakat dapat dengan rutin menjaga kebersihan tangannya. Di masa pembatasan operasional ini, pengunjung di atas 50 tahun dan anak-anak di bawah 5 tahun serta ibu hamil masih belum diperkenankan untuk memasuki area Ancol. Pengunjung sementara hanya dibatasi bagi warga ber-KTP DKI Jakarta saja. Dan sudah bergabung bersama kami ada Revika Sibarani di Taman Impian Jaya Ancol, serta Davi Pratama di Taman Mini Indonesia Indah. Kita awali dari Ancol, terlebih dahulu ada Revika. Revika, bagaimana situasi di Taman Impian Jaya Ancol setelah kembali membuka kunjungan umum PASCA PSBB? Lofi dan memirsa hari kedua Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka untuk umum pantauan kami. Di salah satu spot yang menjadi tempat favorit banyak pengunjung yakni di beach pool atau pantai Ancol. Ini sejak pagi tadi kami tiba di tempat ini hingga siang hari ini kami melihat masih terbilang sepi. Meski sepi memang kami tadi juga masih melihat adanya aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung, di mana didominasi oleh masyarakat atau pengunjung yang menghabiskan waktu mereka di pagi hari tadi dengan bersepeda di sepanjang pesisir pantai. Selain itu kami juga melihat ada sejumlah pengunjung yang membawa keluarganya, kemudian juga menggelar tikar di sepanjang pesisir pantai, kemudian berpiknik ria sambil bersantai. Kami tadi sempat mewawancarai pengunjung yang ada di tempat ini. Mereka mengatakan mereka datang ke tempat ini untuk refreshing di tengah kepenatan aktivitas pekerjaan mereka, sehingga mereka membawa keluarga mereka untuk sejenak bersantai. Sekalipun mereka tidak menggunakan wahana yang ada di tempat ini, namun dengan bersantai saja di pinggir pantai itu sudah membuat mereka relax begitu. Dan kami bisa menginformasikan meski memang pantai ini menjadi salah satu spot yang sudah dibuka di Taman Impian Jaya Ancol, namun kami dapat informasikan petugas tadi mengatakan bahwa pengunjung masih belum diperkenankan untuk berenang di area pantai, di mana hal ini terus diingatkan oleh petugas lewat pengarah suara, hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, Taman Impian Jaya Ancol juga masih membuka tiket hanya diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta saja. Lofi. Baik, terima kasih Refika dari Ancol. Kita ke Taman Mini Indonesia Indah, sudah ada Dhafri Pratama. Dhafi, apakah pengunjung di sana mematuhi protokol kesehatan? Ya, Lofi, jika ditanya apakah pengunjung mematuhi protokol kesehatan atau tidak, pastinya protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik khususnya di Taman Mini Indonesia Indah, pasalnya memang pengunjung pada hari Minggu, hari kedua setelah beroperasi kembali setelah masa PSBB ini, tidak begitu ramai, relatif sepi, artinya tidak ada kerumunan, tidak ada antrian di pintu masuk. Hal ini memastikan bahwa protokol kesehatan berjalan dengan baik khususnya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk menarik pengunjung, pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah juga memperlakukan sistem buy one get one atau promo, di mana harga tiket masuk awalnya Rp20.000, sekarang dibanderol menjadi Rp10.000 saja per orang. Dan memang ini menarik minat bagi masyarakat untuk mengunjungi wahana-wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Khusus untuk wahana sendiri, untuk pembukaan di masa awal ini, pengelola Taman Mini Indonesia Indah hanya fokus pada wahana-wahana outdoor saja, diantaranya Taman Burung, Museum Legenda Keongmas, dan juga Kereta Gantung, dan juga Kereta Mini, yang menjadi fokus dari minat pengunjung khususnya di masa PSBB Transisi ini. Dan saya berada di Anjungan, yang salah satu wahana yang sudah dibuka, Anjungan Sumatera Barat yang sejak pagi tadi menjadi spot yang paling ramai jika dibandingkan dengan wahana-wahana yang lain yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ada beberapa orang yang bersuah foto, kemudian mengajak serta keluarganya khusus untuk datang ke Anjungan Sumatera Barat ini. Namun, tidak semua pengunjung atau kalangan masyarakat ini diizinkan masuk ke kawasan Taman Mini sesuai dengan surat edaran dari gugus tugas penanganan COVID-19, di mana yang diizinkan terkecuali hanya tiga golongan yang dilarang masuk ke Taman Mini, yakni Balita di bawah umur lima tahun, Ibu hamil, dan juga Lansia berusia di atas 60 tahun. Lofi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih, Davi. Melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah sebelumnya ada Revika Sibarani dari Ancol, Jakarta.